Keluarga korban seorang bocah bernama Roni yang tewas tersengat listrik di jalan Yosudarso pintu air transito Merauke sempat melampiaskan emosi kepada petugas PLN dan Telkom yang datang. Keluarga korban marah akibat kabel listrik dan Telkom yang putus membuat mereka kehilangan anggota keluarga. Namun kemarahan keluarga korban bisa ditenangkan oleh anggota polisi dari Polsek Merauke Kota. Kronologisnya korban tersengat listrik saat memegang kabel Telkom yang tergantung dekat rumah. Sementara polisi menyelidiki sumber aliran listrik yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Apakah termasuk unsur kelalaian atau murni kejadian luar biasa?